Saudara Bambang Sustentio terpilih menjadi ketua MPR. Mana tahu saya karena kesibukan luar biasa merasa tidak punya waktu lagi. Mana tahu Pak Erlangga karena menjabat lagi Menteri tidak boleh lagi menjadi turun pantai. Terkait memang susunan MPR yang sangat gemuk gitu kan, saya nggak kebayang, bukan cuma saya, mungkin publik, itu nanti mereka kerjanya gimana ya. Amandemen UUD 1945 akan kembali dilakukan oleh MPR di bawah pemimpinan Bambang Sustentio. Tetapi rencana ini sejak semula menuai kritik dan polemik dari sejumlah lapisan masyarakat. Ada yang mengkhawatirkan amandemen nantinya akan menjadi kotak Pandora menuju sistem politik seperti di masa Orde Baru. Wajarkah kekhawatiran tersebut muncul di benak publik? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan ketua MPR yang baru terpilih secara musawarah mufakat, Bambang Sustentio. Apa kabar, Mas Bambang? Assalamualaikum. Saya panggilnya Mas aja ya, biar kelihatan. Gimana terkait rencana amandemen UUD 1945? Jadi saya ini terpilih menjadi ketua MPR mewarisi keputusan dan rekomendasi MPR periode 2014-2019 yang lalu. Salah satu warisannya adalah rekomendasi dalam rekomendasi perlunya dihadirkan kembali GPHN dan adanya amandemen terbatas. Tentu sebagai penerima warisan daripada periode yang lalu, kita akan membahasnya kembali bersama dengan seluruh komponen yang ada di MPR dan tentu saja pasti akan melibatkan seluruh stakeholder daripada bangsa kita. Karena keputusan mengamandemen maupun menghadirkan kembali GPHN itu keputusan yang memiliki dampak yang luar biasa bagi masa depan bangsa kita. Sehingga harus diambil keputusan dengan sangat hati-hati mendengarkan, tidak saja mendengarkan aspirasi seluruh partai politik yang ada, tapi juga mendengarkan aspirasi seluruh rakyat Indonesia termasuk tokoh-tokoh akademisi dan semuanya. Kami sangat berhati-hati untuk hal ini. Di DPR ada Partai Golkar, ada Partai PDIP Perjuangan, ada Partai Demokrat, ada Partai Gerindra, ada Partai PAN, P3, PKS, kemudian dan seterusnya yang harus juga didengar aspirasinya. Di luar parlemen ada masyarakat, ada akademisi, ada tokoh, ada sejarawan dan ada pelaku-pelaku sejarah yang masih hidup. Ini juga perlu didengarkan masukan-masukannya. Jadi posisi saya untuk sementara ini seperti itu, posisi MPR. Sementara ini bahwa kita akan melihat kembali, mempelajari kembali rekomendasi dan keputusan berlalu dan akan kita bicarakan dengan kawan-kawan pimpinan yang lain. Wacana yang diungkap kalau dari pimpinan MPR sebelumnya, ini adalah amendemen terbatas hanya untuk GBHN. Cuma kita tahu kan sudah ada undang-undang nomor 25 2004 tentang rencana pembangunan jangka menengah panjang nasional. Jadi kalau sudah ada ini, untuk apa lagi GBHN? Apa tidak tumbang tindih nantinya? Ya itulah yang salah satu tugas yang harus kita bahas. Karena di rekomendasi juga ada ruang bahwa GBHN itu bisa juga melalui undang-undang atau TAP MPR. Atau gimana lah, itinya adalah beri saya waktu untuk kemudian membahasnya bersama pimpinan MPR yang lain. Mas Bambangan lima tahun memimpin DPR. Dalam amatan DPR sebagai pemimpin DPR, apakah dalam lima tahun atau periode sebelumnya, kita bicara lima tahun terakhir ya, memang ada konsep pembangunan yang meleset yang dilakukan oleh pemerintah sehingga perlu GBHN? Ya sejauh ini apa yang direncanakan dan diterjemahkan dalam undang-undang selain juga teknis tapi juga dalam APBN. Semua terjemah dari APBN apa yang akan dilakukan oleh pemerintah karena semuanya membutuhkan pendanaan. Sejauh ini pemerintah masih under track, heavy-nya masih di pembangunan infrastruktur dalam rangka membuka jalur-jalur dan menghubungkan antar pulau, antar desa sehingga diharapkan dengan adanya pembangunan infrastruktur ekonomi rakyat di daerah bisa tumbuh. Sekarang ini masih under track. Karena salah satu kekhawatiran dari amendement ini ya, kalau terjadi nggak cuma GBHN, tapi juga kalau ada GBHN kan otomatis, RPHN harus melaksanakan, artinya Presiden sebagai mandataris MPR. Kemudian nanti ada pemikiran lagi, ya kalau sudah menjadi mandataris, apa nggak sebaiknya nanti dipilih kembali oleh MPR? Semacam itu, kekhawatiran yang muncul itu kan? Nah, ya itulah hal seperti itu yang juga harus kita hati-hati melihatnya. Seperti yang disampaikan dalam pengantar tadi, jangan sampai amendement ini membuka kotak Pandora yang hal-hal yang sebetulnya kita tidak inginkan secara minoritas rakyat kita, tapi ternyata masuk di sana. Nah, ini juga kita harus cermat betul dari sisi urgensinya, dari sisi aspirasinya, karena ini soal kebangsaan. Buat saya adalah apapun yang menjadi keputusan, itu harus intinya dapat melindungi tanah air kita, melindungi rakyat nilai kebangsaan kita, menjaga ideologi Pancasila, dan memberikan jaminan terhadap masa depan kehidupan anak-anak kita. Salah satu tokoh pengusung atau yang ingin sekali melakukan amendement itu antara lain Pak Trisu Trisno. Kalau beliau sih berpendapat nggak cuma GBHN, MPR, kembali jeki, lembaga tertinggi negara, bahkan DPD pun sebaiknya udah lah, nggak ada gitu kan. Argumennya sih kelihatan masuk akal ya, karena pemilihan langsung presiden itu sangat mahal, menguras energi, ya nyaris membuat masyarakat terpecah kayak gitu. Sebenarnya saya tidak bisa menyampaikan pendapat pribadi saya, pasti akan terkait dengan posisi saya sekarang. Jadi saya sangat hati-hati dan harus cermat dalam menyikapi berbagai aspirasi. Apa yang sampaikan oleh Patri adalah aspirasi satu Patri, tapi ada lagi aspirasi pihak yang lain. Nah ini kan harus kita kaji secara bersama-sama yang terbaik bagi bangsa kita. Karena kalau bicara aspirasi mungkin tidak hanya dari Patri, mungkin dari kelompok A, kelompok B, kelompok C, banyak aspirasi yang akan berkembang. Nah fungsi dan tugas kita di MPR adalah menyaring aspirasi itu dan kita memutuskan yang terbaik bagi rakyat. Tentu berdasarkan mayoritas, aspirasi mayoritas yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Selain Pak Tri, ini kan aspirasi amandemen untuk kembali ke UD asli, lebih ekstrim lagi. Saya banyak mendengar dan menerima kelompok-kelompok masyarakat selama jadi saya ketua DPR, dia menyampaikan aspirasi kembali ke undang-undang dasar asli, revisi, amandemen terbatas. Saya banyak lah aspirasi yang berkembang. Kalau kita baca di grup-grup media sosial, ya begitu banyak. Ada yang pro revisi amandemen, kembali ke amandemen undang-undang dasar yang asli, ada yang ingin amandemen terbatas, ada yang kombinasi di antara itu, ya banyak lah pokoknya. Justru itulah posisi kita harus berada di tengah-tengah atau dalam pihak mayoritas masyarakat kita. Khusus yang untuk ingin kembali ke naskah ahli itu kan sudah diwakili ada Gerindra di sana kan. Yang paling keras, paling kencang lah menyuarakan itu Gerindra. Sekarang Gerindra juga duduk sebagai wakil kedua MPR. Ya, dia bisa mewakili aspirasi yang berkembang di partainya. Ya tentu Golkar juga punya sikap, partai saya juga akan terwakili oleh saya di sana dan oleh fraksi Kartai Golkar di sana. Lalu kemudian PDIP juga punya aspirasi diwakili oleh salah satu pimpinan dan fraksinya di MPR. Jadi semua sebetulnya terwakili, walaupun awalnya saya agak galau juga. Saya yang merubah atau undang-undang NB3 kemarin sebagai ketua DPR. Di mana sudah lama gantung, tiba-tiba sekarang kita berupaya untuk tidak merubah tambahan pimpinan, setelah malah bertambah menjadi sepuluh. Awalnya memang saya kalau, tapi begitu saya melihat konstelasi ke depan, keterwakilan, rekonsilasi, saya kira cukup ideal juga rupanya MPR memang harus mencerminkan keterwakilan seru kekuatan politik yang ada. Karena sistem yang kita pilih adalah sistem demokrasi yang diwakili oleh partai-partai politik. Plus golongan yang namanya DPD. Ya, terkait memang susunan MPR yang sangat gemuk gitu kan. Saya nggak kebayang, bukan cuma saya, mungkin publik, itu nanti mereka kerjanya gimana ya? Bagi tugasnya seperti apa gitu kan? Kalau hanya untuk amendement GBHN misalnya, kemudian gitu, habis itu ngapain kerjanya mereka? Ya, banyak-banyak bidang-bidang yang setelah lagi akan kita kukuhkan. Kalau di DPR, namanya komisi, kalau ini bidang. Ada bidang pengkajian, ada bidang sosialisasi, ada bidang total negaraan, ada bidang... Kemarin sudah tercermin dan terbagi di sepuluh pimpinan. Nanti saatnya saya akan umumkan itu, pembagian tugasnya. Ada anggaran, segala macam. Ada, khusus pengkajian tentang anggaran. Mas, terkait terpilihnya Mas Bambang menjadi Ketua MR, Konon ada deal-deal kan dengan PDIP, antara lain ikut menjamin, mengemankan supaya Pak Jokowi tidak dijatuhkan di tengah jalan. Itu pasti. Tidak perlu ada deal-deal, saya memastikan dan saya menyampaikan, saya akan jaga sebagai penjaga terakhir, tidak ada impeachment atau pergantian permintaan di tengah jalan. Itu komitmen saya. Karena ini untuk masa depan bangsa kita juga. Tidak boleh ada satu pemerintahan yang dimasgulkan di tengah jalan. Dan saya akan jadi benteng terakhir untuk hal itu. Termasuk membedengi Pak Jokowi dari serangan itu. Serius itu? Serius dong. Soalnya kan jadi politisi itu agak-agak gimana? Beda. Beda. Politising ini agak beda. Saya, oke. Kalau memang beda, saya ingat betul, kita dua bulan lalu sudah pernah berbincang waktu itu juga. Bapak Bambang bilang, enggak, saya enggak akan berminat kembali di DPR atau di parlemen lah. Saya mau menghabiskan waktu dengan keluarga. Nyatanya dikawal di MPR. Kamu mancingnya waktu itu untuk jadi presiden atau wapres. Saya bilang, saya enggak berminat. Itu saya mau istirahat saja. Kalaupun ada yang terbersih adalah, ya, saya meneruskan tugas partai yaitu di parlemen menjadi anggota DPR dan terpilih kembali. Nah, kemudian dalam perjalanannya, sebelum saya mengakhiri jabatan sebagai DPR, ada tugas memanggil untuk MPR. Ya, menurut saya ini tantangan, karena saya juga tantangan depan sangat berat dan komplikatif. Ya, di tengah-tengah ancaman ekonomi dunia yang pasti akan berimbas ke Indonesia. Kemudian juga ancaman daripada perilaku kehidupan kita. Dan ancaman di mana para anak-anak muda kita, generasi muda kita, sudah mulai berpaling dari ideologi Pancasila. Mereka lebih tertarik dengan ideologi yang lain, makanya sikap-sikap intoleransi, perilaku intoleransi itu makin meluas. Di kehidupan anak-anak bangsa kita. Itulah menjadi cikal bakal adanya radikalisme yang ujung nanti ada anarkisme. Jadi, ini tantangan yang menurut saya harus saya ambil dengan segala risiko apapun untuk menjaga ideologi Pancasila ini betul-betul tertanam kembali. Saya melihat juga gerakan mahasiswa kemarin dalam poster-poster demonya, itu juga mulai mengkhawatirkan dari perilaku anak-anak kita. Bagaimana bisa anak-anak kita sekarang menyampaikan suatu pikirannya yang begitu vulgar di publik. Berarti sudah kehilangan rasa budaya kita, budaya kita yang santun. Poster-poster yang mana yang mengganggu? Saya menyebutnya juga agak saru juga. Tidik-tidik bukan milik negara. Begitu-begitulah. Jadi, masa kita mau tidik-tidik tidak boleh. Masa urusan negara? Ya, begitu-begitu. Padahal kalau kita lihat isi daripada yang dikritiknya tidak begitu bunyinya. Itu adalah delik aduan. Itu tidak boleh manakala ada yang melaporkan, yang berhak melaporkan orang tuanya, atau pasangannya yang pasangan yang sah, itu baru kena pidana. Ya, tapi kan anak-anak muda itu juga salah persepsi. Ya, Mas Bambang dan teman-teman lah punya andil. Kurang menyampaikan. Bukan. Sorotan saya bukan kesini. Sorotan saya perilaku daripada ungkapan-ungkapan yang menurut saya sudah menyimpang dari budaya kita. Yang tadi selalu vulgar. Saya merasa sudah begitu melihat mereka demo, saya merasa sudah tidak lagi berada di bumi pertewi ini dengan demo-demo bunyi-bunyi pamplet yang seperti itu. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Bukan aksi unjuk rasanya, tapi lebih ke poster. Lebih kepada istri substansi yang mereka sampaikan. Kan sebenarnya bisa dengan cut lebih-lebih dengan sopan. Dulu kan saya juga bersama kawan-kawan juga pernah di jalanan. Tapi kita menyampaikan rasanya tidak seperti itu ya. Pada pokok persoalan dan tidak membawa-bawa hal-hal yang vulgar. Ya mungkin karena ini juga perlu pemikiran juga. Kemajuan teknologi ini juga harus menjadi tantangan dan kajian kita. Sejauh mana kita menjaga pengaruh kemajuan teknologi dan merusak anak bangsa kita. Kita sudah mulai kehilangan rasa cinta, cipta dan rasa dari anak-anak kita. Kita tidak lagi punya hubungan yang hangat dengan keluarga. Karena kemajuan teknologi, handphone, smartphone atau yang sehari-hari kita menjadi tergantung. Nah, lama-lama kalau kita tidak hati-hati, kita akan hidup seperti robot, seperti robotik saja. Semua serba teknologi. Dan ada lagi rasa hangat, rasa kekeluargan akan hilang. Tidak usah jauh-jauh Anda dan kita, saya, berkeluarga, sarapan saja, makan satu meja, pasti sibuk dengan HP-nya masing-masing. Tidak ada hubungan kehangatan lagi. Kemudian ulang sekolah, mereka langsung keaman masing-masing sibuk dengan HP. Kita panggil pun, udah ngomong aja di handphone. Jadi sudah ada lagi kontak langsung yang itulah sebetulah kehidupan kemanusiaan kita. Bukan kehidupan robot. Nah, kemajuan teknologi juga perlu kita kantisipasi bagaimana caranya kita bisa menerobos ketergantungan ini. Ketergantungan apa pengaruh ini. Secara nggak sadar, ini kita dirusak oleh sistem yang meracuni kita melalui kemajuan teknologi. Nanti MPR akan ikut memikirkan itu? Ya, kita mengkaji kembali bagaimana cara agar hubungan antar kemanusiaan anak-anak kita ke depan tidak rusak gara-gara kemajuan teknologi. Apa hasilnya? Banyak pikiran-pikiran bagus yang saya baca bagaimana pencegahannya. Ya, mulai lagi dari kehangatan keluarga. Harus dimulai dari keluarga. Nah, bagaimana kita menyadarkan keluarga? Ya, dari sosialisasi, dari pembelajaran diberikan kepada keluarga-keluarga yang ada sekarang ini. Bagaimana membatasi penggunaan handphone kepada anak-anak kita. Walaupun tidak hilang sama sekali, tapi dibatasi. Ada waktu-waktu yang harusnya menjadi hubungan interaksi antara keluarga. Antar teman, juga kita sekarang jarang bertemu pakai handphone saja. Di satu visi memberikan kemudahan, tapi di satu visi lain sebenarnya tanpa sadar itu ancaman bagi kita sebagai manusia. Kemarin kan ada di pidatonya juga soal sosialisasi empat pilar ya, Mas Bambang. Problemnya kan bukan problem sih. Kita tahu bahwa penduduk kita ini lebih dari separohnya yang disebut generasi milenial. Bagaimana Mas Bambang dan para pimpinan MPR itu melakukan sosialisasi empat pilar dengan gaya milenial yang bisa dipahami? Ya tentu itu akan masuk dalam program kita ke depan. Bagaimana empat pilar ini masuk kepada level-level yang memang dunianya. Kalau kita masuk kepada anak-anak muda milenial ya tentu kita pakai cara-cara yang milenial. Tapi pesan-pesannya masuk. Pesan-pesan rasa persatuan, kesatuan, nilai-nilai kebangsaan kita, ideologi kita masuk tanpa sadar melalui gaya-gaya milenial yang nanti akan kita kaji dan kita ciptakan kemudian kita jalankan. Kalau kita menghadapi kelompok-kelompok misalnya yang senior milenial, kan beda lagi gitu. Jadi semua kita lakukan untuk itu yang penting tugas kami di MPR adalah menjaga konstitusi agar bangsa ini tetap menjadi bangsa Pancasila dengan nandasan nilai-nilai persatuan dan kesatuan kita. Tadi kalau dikaitkan dengan unjuk rasa yang membawa poster komunikasi yang lugas, itu tidak masuk kategori gaya komunikasi milenial ya? Ya, sejauh itu tidak vulgar dan merusak kata kesoparan kita, menurut saya tidak masalah. Tapi justru itu yang harus kita tertipkan nanti. Banyak caralah untuk menyampaikan aspirasi tapi tidak boleh sepulgar itu. Kita tahu tapi tidak perlu ditonjolkanlah pengetahuan kita yang vulgar itu, cukup disimpan dalam hati dan dikerjakan masing-masing. Mas Bambang, setelah resmi menjadi Ketua MPR, masih menyimpan ambisi untuk merebut kursi Ketua Mbak Golkar? Ya, setelah ini saya fokus dulu untuk tugas-tugas MPR. Saya kesampingkan dulu konsolidasi, saya penjawabkan dulu konsolidasi karena saya ingin Golkar tetap solid dalam menghadapi situasi politik yang di mana tensinya makin memanas seperti kemarin. Kita lihat perkembangan ke depan yang pasti kita semua sepakat bahwa Partai Golkar harus tetap menjadi partai yang besar. Artinya tidak dipadamkan ya, tidak dipadamkan niat itu, hanya dikesampingkan dulu. Semua api semangat membesarkan partai tidak hanya ada dada saya tapi ada di dada setiap kader Partai Golkar. Bukan membesarkan partai, untuk memimpin Golkar pertanyaannya. Memimpin dengan membesarkan itu sama. Memimpin tidak harus dengan menjadi Ketua Umum Golkar. Kenapa? Memimpin, membesarkan partai tidak harus dengan memimpin Golkar maksudnya. Biarkan saya, Pak Erlangga dan Tuhan yang baru. Atau menyiapkan kader lain untuk menyaingin Pak Erlangga nanti itu. Saya kira kita punya mekanisme yang ada di partai. Dan setiap partai, kader partai punya hak yang sama untuk maju dalam konsultasi di mana nanti partai Golkar akan menggelar munas pada Desember mendatang. Apakah saya maju atau tidak? Apakah Pak Erlangga juga maju atau tidak? Atau apakah ada kader yang maju, kita lihat nanti tanggal mainnya. Jadi tidak, apa, kesepakatan kemarin untuk naik ke mer, tidak sampai hitam di atas. Ya, di lapangan mana tahu. Mana tahu saya karena kesibukan yang luar biasa, merasa tidak punya waktu lagi. Mana tahu Pak Erlangga karena menjabat lagi menteri tidak boleh lagi menjadi Tuhan partai. Kan banyak hal kemungkinan yang bisa terjadi ke depan. Nah, makanya biarkanlah waktu yang menjawab pertanyaan itu. Sebetulnya terkait amendement ini tidak hanya beberapa aktivis atau sebagian lapisan masyarakat yang cukup cemas. Pertengahan Agustus lalu juga seingat saya Presiden Jokowi juga menunjukkan sikap yang agak kurang firm ya untuk dilakukannya amendement ini. Ya, itu juga mesti kita perhatikan. Jadi, siapapun yang merasa perlu atau merasa tidak perlu, ya mari kita berdebat dan berdiskusi dengan argumentasi yang masing-masing. Dan kemudian kita lihat keinginan mayoritas masyarakat kita, ya itulah yang kita jalankan nanti. Karena kita tidak ingin yang kalau kita sudah putuskan di MPR itu tidak lagi menjadi adanya pro kontra. Kalau di JPR, undang-undang bisa digugat di judicial review di MK. Saya belum tahu apakah kalau ada perusahaan di MPR bisa di judicial review. Rasanya saya tidak melihat ada ruang untuk itu. Sehingga pengambilan perusahaan di MPR harus ekstra hati-hati dan harus termat. Karena tidak ada ruang untuk menganulirnya atau mengoreksinya. Beda dengan DPR, dimana lahir undang-undang bisa di makamah konstitusi. Dan itu yang memang disiapkan oleh undang-undang dan disiapkan oleh negara untuk menganulirnya melalui judicial review. Nah, saya tidak melihat ruang di MPR ini ada. Kecuali melakukan amendement lagi, amendement lagi kan gitu. Saya sih ingin punya pemikiran begini. Seperti konstitusi Amerika, itu kalau yang namanya undang-undang dasar, itu priambul dan batang tubuhnya itu tidak boleh digagung-gugat. Jadi intinya amendement itu tidak mungkin dilakukan dalam sebulan dua bulan ini karena misalnya mengejar pemerintahan yang baru kan sudah akan bekerja setelah 20 Oktober ini. Jadi GBHN itu untuk pemerintahan yang akan datang. Ya, kalau soal GBHN, soal amendement termasuk GBHN itu, menurut saya tidak memandang untuk pemerintahan yang kapan. Tapi kapan kita siap dan rakyat menyentujinya? Itu patokan kita. Bisa saja pemerintahan satu tahun mendatang, bisa saja pemerintahan besok. Kita tidak bisa mengejar target seperti itu. Jadi kita membuat... Tidak akan berasa gurusul ya? Ya, kita tidak akan gagabah dan berasa gurusul dan kami akan cermat. Karena kita harus menyelamatkan, bukan saja menyelamatkan pemerintahan, tapi menyelamatkan bangsa ini. Detikers, demikian bincang-bincang kita dengan Bambang Susatyo, Ketua Majelis Permasyawaratan Rakyat yang baru saja terpilih. Intinya, amendement UUD 1945 meskipun telah direkomendasikan oleh MPR periode sebelumnya, tetap akan dilakukan dengan ekstra hati-hati agar tidak menjadi kotak Pandora untuk mengubah pasal-pasal lainnya. Mas Bambang juga menjanjikan bahwa MPR akan mendengar semua pendapat masukan dan kritik dari masyarakat. Kita jumpa kembali dengan narasumber dan isu yang lain. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.